Ada dua pertanyaan penting sebelum kita ngobrol mengenai pentingnya tujuan hidup. Yang pertama, apa yang ada dalam bayanganmu tentang jadi apa kamu 5-10 tahun yang akan datang? Tinggal di mana? Bisnis apa? Kendaraannya apa? Anakmu sekolah di mana? Dan lain-lain. Terus ada pertanyaan kedua, setelah kamu bisa bayangin itu, apakah yang kamu lakukan sekarang sudah mengarah ke kehidupan ideal yang kamu bayangin tadi? Atau, malah yang kamu jalanin sekarang membuat kamu semakin gak yakin bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu bayangkan tadi, makin buruk atau makin tidak jelas? Misalnya nih, kalau kamu sudah seperti itu, bisa gak menjadi lurus lagi? Bisa gak supaya impian kita 5-10 tahun yang akan datang bisa tercapai? Nah, rata-rata orang memiliki mimpi dalam hidupnya. Maka, butuh usaha yang besar atau waktu yang lama dalam berproses mencapai mimpi tersebut. Nah, dalam proses inilah banyak orang yang akhirnya berhenti bergerak karena pasti tidak akan menyangka ternyata prosesnya tidak sama antara ekspektasi dan realitanya. Ekspektasinya lurus-lurus aja, tapi realitanya jalan menuju kesuksesan itu sangat berliku. Ekspektasinya cuma memakan waktu 3 tahun, tapi realitanya 3 tahun saja malah belum nampak alias kabur. Banyak yang akhirnya bosen, bingung, depresi, kehilangan motivasi, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dia cuma punya mimpi, tapi dia tidak ada tujuan hidup. Pertanyaan paling dasar, apa itu tujuan hidup? Kalau mau search beberapa sumber, definisi tujuan hidup itu macam-macam. Tapi intinya adalah sebuah hal yang ingin kamu capai dalam hidup ini. Mimpi adalah sesuatu yang tercipta dalam pikiran, sedangkan tujuan didasarkan pada tindakan. Mimpi bisa menginspirasi, tapi tujuan bisa mengubah hidup. Mimpi bisa memberikan motivasi untuk bergerak maju dalam hidup. Tapi tujuan membantu dalam mengejar impian dan mengerahkan upaya untuk mencapainya. Memiliki tujuan hidup bisa bikin kita kuat dan tidak bingung. Karena ketika tujuan itu ada, kita akan lebih dewasa dalam bertindak. Kepala kita akan penuh dengan pertimbangan dan berpikir dari berbagai macam cara, bukan hanya dalam satu cara. Berpikir untuk mendapatkan angka 10 itu bukan cuma 5 tambah 5 saja. Tapi, angka 10 itu juga bisa didapat dengan 2x5, 8 tambah 2, 7 tambah 3, dan lain-lain. Artinya, banyak opsi untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Tujuan hidup itu bukan cuma untuk orang-orang yang mengejar impiannya loh ya. Tapi, ini penting juga bagi orang-orang yang sudah mapan. Para CEO, para leader-leader perusahaan yang merasa hidupnya itu seperti robot. Karir bagus, tapi keluarga terabaikan. Uang banyak, tapi hutang juga banyak. Merasa kesepian di tengah keramaian. Tidak punya support system. Pola hidup tidak sehat. Dan masalah-masalah yang lain. Saya coba sharing ke teman-teman semua. Bagaimana memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna dan ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana memiliki hidup yang seimbang. Hidup yang tidak melulu bicara uang. Tidak melulu bicara karir. Kamu tahu kapan harus istirahat sejenak. Dan kamu tahu kapan harus fokus dan total. Jadi, kamu bisa meraih banyak hal dalam dunia ini. Ketika sudah punya tujuan hidup, tujuan hidup itu harus mencapai tiga aspek. Yaitu yang pertama, tujuan hidup itu harus punya meaning. Harus punya makna. Ada arti dan maksud dari tujuan hidup tersebut. Tujuan hidup itu bukan cuma sekedar pencapaian semata. Melainkan, tujuan itu memiliki arti bagi kita dan arti juga bagi orang lain. Hidup kita akan jauh lebih bermakna. Ketika tujuan hidup itu memiliki makna, maka kita akan lebih fokus dan terarah dalam mengambil keputusan. Ketika kita mengetahui apa yang benar-benar penting bagi kita, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Lebih jauh dari itu, tujuan yang lebih bermakna dapat memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Ini bukan tentang kesuksesan pribadi semata, tapi ini juga tentang bagaimana kita memberikan dampak yang baik pada lingkungan sekitar. Sebagai contoh, jika tujuan hidup kita sebagai seorang pendidik, maka kita tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga kita bisa menginspirasi dan memberikan semangat kepada para murid untuk mencapai potensi terbaik mereka. Singkatnya, ketika tujuan hidup itu memiliki arti, maka bukan cuma sekedar pencapaian besar, tetapi juga perjalanan untuk bertumbuh, belajar, dan berkontribusi. Hal ini akan menjadikan setiap langkah yang kita ambil bukan cuma sekedar perjalanan, tapi kita bisa menimbulkan jejak yang berarti. Yang kedua, tujuan hidup harus punya purpose. Mengapa penting memiliki purpose? Karena dengan memiliki purpose tersebut, kita bisa merasakan lebih banyak kepuasan dalam kehidupan. Kita tidak hanya sekedar menjalani hari, melainkan kita menjalani hari-hari kita dengan tujuan yang membuat kita merasa berarti dan bermanfaat. Ini membuat kita lebih bahagia secara mental, jadi kita akan jarang depresi, jarang burn out, dan penyakit-penyakit mental yang lainnya. Selain itu, memiliki purpose dalam tujuan hidup kita, itu membuat kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalah. Ketika kita tahu apa tujuan kita, kita lebih mampu mengatasi rintangan yang akan datang. Kita tahu bahwa setiap kesulitan adalah langkah maju untuk mencapai apa yang ingin kita capai, bukan hanya hambatan yang tidak teratasi. Cara menemukan purpose dalam hidup kita bermacam-macam. Ada yang menemukan melalui pekerjaan mereka, seperti dokter yang merasakan kepuasan membantu menyembuhkan orang. Ada juga yang menemukan dengan mendukung keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka cintai. Dan yang penting adalah menemukan sesuatu yang membuat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini penting dan memberikan nilai bagi kehidupan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tujuan hidup itu harus punya identiti. Salah satu aspek penting dalam menetapkan tujuan hidup adalah membangun sebuah identitas. Identitas ini adalah gambaran tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Dengan identitas yang jelas, kita tidak hanya menjalani kehidupan, tapi menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri. Identitas itu akan membantu kita untuk membuat sebuah keputusan yang sulit. Ketika kita tahu siapa diri kita dan apa nilai kita, kita akan lebih mudah memilih jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kita. Identitas itu seperti kompas yang mengarahkan kita dalam segala macam situasi, baik saat kita memilih pekerjaan, menjalin hubungan, dan bahkan untuk menghadapi tantangan. Identitas juga penting untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dengan menunjukkan keaslian kita, kita menarik orang-orang untuk menghargai nilai-nilai yang sama dengan kita. Ini akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan memperkaya kehidupan kita. Cara untuk mengembangkan identitas itu bisa beragam. Kita bisa mulai dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang benar-benar penting bagi kita, apa kekuatan kita, dan apa yang kita inginkan dari kehidupan kita. Kita menulis buku, menulis jurnal, berbicara dengan teman dan keluarga, atau bahkan berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog yang bisa membantu kita dalam proses ini. Singkatnya, dengan memiliki identitas yang jelas, kita tidak hanya menjalani kehidupan, tapi benar-benar hidup yang sesuai dengan apa yang kita yakini dan nilai, dan ini akan membuat langkah dan keputusan yang kita ambil bisa lebih bermakna dan bisa lebih memuaskan. Jadi, mulai sekarang, milikilah tujuan hidup yang punya arti, punya makna, dan punya identitas. Insya Allah, kita akan lebih bermakna bagi orang lain, dan untuk kita sendiri, kita akan menemukan apa sebenarnya tujuan dalam hidup ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.